Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada hari ini, Kamis 23 November 2023 Tim Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mengikuti lombar inovasi dalam raha AUT Corp. 52 untuk Disberindak Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Ada pun materi yang akan disampilkan mencakup prosedur fasilitasi SMP dan HG Dengan judul SINIKI Dan dipaparkan oleh Ibu Kabit SPK yaitu Ibu Devita Kita memasuki ruangan lomba Waktu yang diberikan panitia selama 20 menit Dengan pembagian waktu 5 menit untuk pemutaran video 5 menit untuk paparan dan 10 menit untuk tanya jawab Dalam pemaparan, Ibu Devita menyampaikan tahapan fasilitasi dari standarisasi industri Dari mulai yang pertama untuk kesulan yang dilakukan secara mandiri oleh IKM Melalui link yang telah disediakan Kemudian verifikasi, dilanjutkan edukasi Kemudian fasilitasi dengan terakhir dengan dikeluarkannya sertifikat Dalam proses tanya jawab Yuri yang diwakili Ibu Riri dari Biro Organisasi SEDA Provinsi Jawa Tengah Menyampaikan bahwa paparan dari SPK yang menampilkan data before dan after inovasi Dimana selama tahun 2018 sampai 2021 telah difasilitasi pendaftaran merek sebanyak 352 IKM Dengan jumlah merek yang tertolak sebanyak 47 merek atau sebesar 13,35% Dan setelah dilakukan inovasi dengan tahapan-tahapan yang ada Untuk sertifikasi pada tahun 2022 sebanyak 24 IKM Yang difasilitasi jumlah merek yang tertolak hanya sebanyak 1 merek Hal ini dilakukan pengecekan pada waktu tahun 2023 Sehingga dapat dikatakan prosentase menurun untuk yang ditolak hanya 4,16% Sehingga jumlah IKM yang menerima sertifikat bisa naik sebesar 9,19% Dari penilaian yuri dapat dikatakan sudah ada tanda-tanda yang akan memenang Harap.com